11 orang pelaku yang sebagian anak di bawah umur di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ditangkap polisi karena melakukan aksi pembakaran rumah kosong. Aksi pembakaran ini mengakibatkan 5 bangunan ludes terbakar. Polisi menangkap 11 orang yang diduga melakukan pembakaran rumah kosong di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bahkan, dari 11 pelaku yang diamankan 9 orang di antaranya masih anak-anak. Dalam pers rilis yang digelar Polres Kapuas Senin Siang, salah satu tersangka dihadirkan beserta barang bukti, para pelaku melakukan pembakaran untuk membuat gaduh dan bisa ikut ramai-ramai memadamkan api. Mereka ini pengen membuat kegagungan, kemudian mereka ini juga pengen. Karena mereka tergagung dalam BPK, BPK itu berharisan pemadam-pembakaran. Jadi setelah mereka yang bakar, mereka juga ikut pemadamkan di situ. Menurut polisi, tersangka melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api dan BBM. Aksi pembakaran ini mengakibatkan 5 bangunan seperti gedung sekolah, ex-rumah sakit, rumah dinas dan 2 pemukiman yang sudah tidak ditempati ludes terbakar. Terima kasih telah menonton!